Selanjutnya, ayat paling populer di Dhammel Dalih Utawi Dalih, dari yang berharga ini Ayat paling populer di Dhammel Dalih, Utawi Dalih yang memaksakan khilafah Memaksakan Allah khilafah Jadi, Allah janji bahkan khilafah akan menjadi khilafah Jadi, kita akan menguasai bumi Saya akan mengatakan khilafah Khilafah itu adalah kepemimpinan Jadi, seorang kata khulafah yakhlufuh Ini adalah pengganti A, B, B, dan C Ini adalah khilafah Yang jelas, hampir semua ulama ini sepakat Janji Allah ini adalah orang kudus ini Jadi, janji Allah ini adalah orang kudus ini Jadi, kek susunya tidak usah kudus ini Jadi, kita akan mengajikan model kita Jadi, kita akan mengajikan kembali Seorang yang merungsung, kita akan mengajikan Kancing Nabi Riyin, salallahu alaihi wasalam Ini adalah Riyin zaman sugen Ini kalau saya hanya mengatakan yang berdasar hadis Nabi zaman sugen, pas perang kondak Perang paling berat itu perang kondak Perang parit Jadi, di hari ini perang Ahzab Dalam bahasa Qur'an disebut perang Ahzab Ahzab ini adalah jamaah Hizbun Hizbun ini adalah koalisi Koalisi yang merupakan orang wajar orang Nasrani, koalisi yang orang Yahudi Koalisi yang orang Musyrik Mekah Merangi kanjeng Nabi Terus, ileng-ileng Yahudu Khoibar, ambil Nasoro, Najirun, ambil Musyrik Mekah Ini itu tiga kekuatan besar bersepakat Merangi kanjeng Nabi Padahal biasanya Yahudi yang menilai Satil Nasoro ala Syai Orang Nasoro yang kaya 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 Satil Yahudu ala Syai Ini adalah yang lain Tapi karena mereka berkepentingan melawan kanjeng Nabi berkoalisi disebut perang Ahzab Ini adalah perang kondak Hasil akhirnya kanjeng Nabi Musyrik Mekah Secara teori tidak mungkin menghadapi Ahzab Terus Salman Al-Farisi usul dengan kondak Kondak itu semacam parit besar Yang ukurannya kuda terbaik pun Rasa menculot Zaman itu yang berada di pesawat tempur Pokoknya ukurannya kuda terbaik Rasa menculot, ya sudah diundang Nah terus Ketika ada melepare itu ada batu Batu besar Niki ngiling-ngiling ketika itu Yang Islam yang terdata Niku ada jumlah muslim Zaman itu sekitar 14.000 Yang ikut perang sekitar 3.000 Nah itu Ketika Niku Terus ketika ada batu dibongkar Tidak bisa terus ada sohabat matur Rasulullah Ya Rasulullah itu ada batu Yang tidak bisa dibongkar padahal Kedalaman kondak bergantung batu itu Bisa dipecahkan Nah teruskan di Nabi ini Medun ya Darang sholatasar Kodok masal Jadi Nabi itu tidak sholatasar Medun Nyileh kapak yang dipegang sohabat Itu tidak ada nanti Pokoknya kudu detail Nanti kalau tidak detail nanti salah paham Nyileh kapak, Nabi tidak bawa kapak sendiri Minta kapak salah satu sohabat Minta kapak Maksudnya gantung Sehingga pemecah batu ini Maksudnya 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 Nah ketika dipecah Nabi itu Keluar sinar Sehingga menghentikannya Nabi Terus Nabi gue ini Nabi menghentikannya Sehingga Lataftahun Nakoishor Hatta Lakoishor Baadda Walaftahun Narrum Hatta La rumah Wah Pas aku mecah itu sinar itu Sam Sam ini saat ini Palestina, Libanon Termasuk Sam Sedanten Maksudnya Maksudnya Yang disitu ya banyak orang Maksudnya Romawi Maksudnya Bahasa kitab kuno Maksudnya Romawi Maksudnya Teritorial Romawi Yang ada di Sam Maksudnya Otoritasnya Romawi Vatikan Tapi Maksudnya Romawi Maksudnya Palestina Maksudnya 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 Buktirak ke susuku penting Walhasil Nabi nganti Kapundut Itu Sam gak kunjung terbuka Jadi Kalau orang Memaksakan khilafah sekarang Kudusai Kudus Zaman Nabi Nabi Asdokul Nabi setelah Kapundut Ya gak ada Sam dibuka Masih normal-normal saja Tetap orang Islam Hanya hidup Di kawasan putih Medina Rungoknya Tapi Nabi sempat Nabi senang Surakoh Benzaman ngerti Agak kesusun Intinya Nganti Nabi Kapudut Itu Sam belum Dibuka Belum putih Dengan bahasa kita Sam belum putih Fathu Mekah Sam dari apa? Putih Tapi Nabi sempat Surakoh Surakoh Tidak tahu Mata ini Nabi Tiga kali Tidak Jadi Nabi Surakoh Kau senang Sampai Tidak mengangguk Mahkotan Raja Romawi Surakoh Iman Tapi rapat dipercaya Tapi iman Tidak senang Tidak Lucu Tidak mengangguk Mahkotan Romawi Dudupan sokhapat Banyak yang dengar Khadis itu Mutawatir Tidak mengangguk Tidak Nabi Tidak mengangguk Tidak 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 Umar Dudupan Umar Dudupan Tidak Raja Romawi Panglima Perang Tidak 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 Walaupun Tidak Tidak Masih mati Tidak 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 rat Tidak 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 Bателя Tidak Hazar Datuk Bahasa an ini terus nabi ya di sisi humoris ketika mahkota aku onok surakoh nageh umar, ya umar sesuai dawe nabi mahkota aku wakil, padahal bertah-tahkan intan, kalau asyikon nganggu nabi aku, aku surakoh di depan sohabat di ngayalak, ngayalak ndak nganggu mahkota, melaku yorah pantes wakil pas di ngayal sohabat aku cekakan, perkaranya orang kere, nganggu apa? mahkota, orang kere sampai dikutu kekutu bareng diguyukuyuk terus umar sempat kuyun coplok ya surakoh ikhlak ya surakoh, coplok orang dari surakoh, ini dari nabi sejata aku, jadi yang aku kudu jadi di depan sohabat umar kuyun ya surakoh nabi hanya dawe, aku nganggu, rakon dua jadi aku dikutu coplok, kalau dikutu dengan asyik, betul, mal akhirnya dicopok, dikutu wawah hasil dikutu itu hebat ya umar lah intelijen intelijen romawi itu gak apa panglima islam bisa ngalahnya romawi aku nanti datang ke medinah aku punya roh dikjaya ini apa panglima umar aku bisa ngalahnya romawi banyak orang yang mencet, dikutu orang yang dindir sohabat yang ada amirul mu'minin yang ada yang roh dikutu islam ini ngerti yang ada malikul muslimin pertanyaannya gimana raja islam ini adalah orangnya orangnya turun dikutu untuk jadi dikutu di istana orangnya yang berhubungan yang berhubungan terus turun itu gak percaya ini tidak ngerti orangnya itu Barang digugai, saya tanya keseh-keseh ya Umar Saya raja yang ngalah norumawi, wongin apa? Tanya itu urung, buah ilmu Ya, saya tidak Umar Gue awal, roh kramatis itu